Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 2024, Dinas Kesehatan Kota Palopo menggelar pemilihan Duta HIV-AIDS 2024 yang berlangsung pada tanggal 30 November 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, serta mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan generasi muda. Kegiatan yang diadakan di Aula Ratona Kantor Wali Kota Palopo ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pejabat pemerintah, tenaga medis, serta para peserta yang terpilih dari berbagai sekolah dan komunitas di Kota Palopo. Acara diawali dengan sambutan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, yang menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam mengkampanyekan pencegahan HIV-AIDS, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita HIV-AIDS. Irsan juga menyatakan jika pemilihan duta HIV-AIDS ini merupakan langkah strategis untuk melibatkan anak muda dalam upaya pencegahan HIV-AIDS. Para peserta yang terpilih diharapkan dapat menjadi agent perubahan yang membuat pesan positif tentang pentingnya hidup sehat dan aman. Selain sesi pemilihan, acara ini juga diwarnai dengan berbagai kegiatan edukatif, seperti penyuluhan tentang HIV-AIDS, serta diskusi interaktif yang melibatkan narasumber ahli di bidang kesehatan. Peserta yang terpilih sebagai duta HIV-AIDS akan menjalani serangkaian pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan HIV-AIDS. Pemilihan duta HIV-AIDS ini juga mendapat sambutan positif dari para peserta. Salah seorang peserta mengatakan ini adalah kesempatan besar untuk bisa memahami dan menyebar luaskan informasi yang benar tentang HIV-AIDS kepada teman-teman sebayanya. Dengan adanya kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kota Palopo berharap dapat sebagian memperkuat komitmen masyarakat dalam mencegah penyebaran HIV-AIDS dan menjadikan Kota Palopo sebagai kota yang peduli dan mendukung upaya penanggulangan HIV-AIDS. Terbaik juga, insya Allah dok hari Senin kami terima penghargaannya di luar timur terkait dengan program viral load untuk penanganan HIV-AIDS peringkat pertama di Sulawesi Selatan. Tahu tangan kik. Namun perlu juga kami sampaikan bahwa prestasi itu juga masih meninggalkan persoalan-persoalan. Banyak persoalan kesehatan saya kira yang perlu kita selesaikan dengan kolaborasi bersama. Yang pertama terkait dengan prevalensi penyakit HIV-AIDS. Kami laporkan bahwa penderita HIV-AIDS di Kota Palopo sekarang ini ada kurang lebih 500 kasus. Tahun 2023 kita melakukan penemuan kasus sebanyak 147 kasus dan sampai bulan September 2024 ini kami kembali menemukan 99 kasus baru. Sehingga kami diskusi dengan teman-teman panitia bahwa saya kira dengan adanya dilaksanakan ini pemilihan duta HIV-AIDS kita berharap bahwa duta HIV-AIDS nanti akan menjadi corong untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan bagaimana menanggulangi HIV-AIDS dan tidak ada lagi stigma atau diskriminasi bagi penderita HIV-AIDS di Kota Palopo. Itu yang paling penting. Sebagai penutup, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo mengingatkan bahwa Hari Kesehatan Nasional bukan hanya sekedar perayaan tetapi juga sebagai momentum untuk terus berupaya menjaga kesehatan dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sadar akan bahaya HIV-AIDS. Dari Kota Palopo, Putri Garlina Surya TV mengabarkan.